Intro Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk Pada tahun 2023, kurang lebih, telah berhasil memadamkan kebakaran sebanyak 213 tempat Di antaranya, rumah sakit, rumah, gudang, kandang dan kebakaran lainnya Di 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk Selain melakukan memadamkan api, Dinas Damkar Kabupaten Nganjuk Juga 196 kali mengadakan sosialisasi Yaitu, pencegahan kebakaran, 186 kali, kegiatan penyelamatan non-pemadaman Yang meliputi, penyelamat binatang liar, sarang tawon, pemotongan cincin yang tidak dapat dilepas Pada tahun 2023, kita laksanakan semua job description yang ada di sini Yaitu, kegiatan pemadaman kebakaran, kegiatan non-penyelamatan tapi non-pemadaman Dan kegiatan pencegahan Untuk kegiatan pemadaman kebakaran pada tahun lalu 2023 Kita melakukan pemadaman di 213 kali Pada 20 kecamatan dan 264 desa plus 20 peluran yang ada di Kabupaten Nganjuk ini 213 kali pemadaman 196 kali sosialisasi 186 kali kegiatan penyelamatan non-pemadaman Jadi kegiatan penyelamatan non-pemadaman ini Adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Damkar Berupa penyelamatan Satu, misalnya dari binatang liar Baik itu ular Tawon atau Tawon Vespa Kemudian binatang-binatang liar yang lain Termasuk sapi masuk sumur juga kita tangani Motongan cincin yang tidak bisa dilepas juga kita tangani Jadi kegiatan penyelamatan non-pemadaman Itu sebanyak 186 kali Iya, Pak untuk tahun 2025 reja yang tadi baru saja dilaksanakan Kira-kira target-target apa yang akan dilakukan, Pak? Target kita yang pertama adalah menurunkan jumlah kebakaran yang ada di Kabupaten Nganjuk Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan kebakaran Dan upaya pemadaman sendiri oleh masyarakat Itu yang pertama Yang kedua Meningkatkan prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Damkar Termasuk pos-pos harus kita tambah Kita ada 20 kecamatan 264 desa plus 20 keluran Kita sekarang baru 4 pos Harapan ke depan Setiap kecamatan harus dengan 1 pos Dengan 1 sumur, 1 water torrent, 1 pos Dan digargu setiap posnya Ini untuk memperpendek jalur layanan kita Karena respon time yang ada di Kabupaten Nganjuk Dan respon time yang di Kabupaten manapun adalah 15 menit untuk layanan kebakaran Harapan kita ke depan seperti itu Ini kita sudah membuka 1 pos baru Yaitu pos pace Doakan tahun ini juga kita akan membuka pos kedua yang ada di Tejoso Sehingga tahun ini kita bisa membuka 2 pos Tentu saja Satu kecamatan dengan satu pos ini Tentu saja Dilanjutkan oleh pejabat-pejabat penggantinya nanti Kalau memang ada pergantian Susunan personel yang ada di Dinas Damkar Karena ini target Santoso dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!